Makanan termahal di dunia Atau buah durian ini yang bisa dikatakan terkecil namun sensasi makannya yang luar biasa. Nah informasi berikut terkait dengan mie sapi yang ada di Jepang dengan harganya yang fantastis sekitar 29 juta rupiah per mangkuknya. Ya informasi berikut ini sahabat muslim bib nadel atau mie sapi yang harganya bisa mencapai 29 juta rupiah per mangkuknya. Kami kutip dari detik.com Nah sahabat muslim bib nadel soup milik salah satu restoran di Hebei, Cina sedang viral. Harganya fantastis. Satu mangkuknya dijual seharga 29 juta rupiah. Wow seharga kendaraan sepeda motor ya. Bandman atau lebih dikenal dengan nama bib nadel soup ini merupakan salah satu makanan favorit. Mie leluhur berkuah, kaldu gurih dengan irisan daging sapi ini ternyata punya rasa yang sangat lezat. Sajian ini sebenarnya tidak termasuk dalam kategori makanan mewah. Walaupun demikian ada satu restoran asal Taiwan yang dicap sebagai restoran bib nadel soup termahal di dunia. Ya tempat tersebut di adanya di Taiwan ya seperti apa yang disampaikan oleh Daddy Chow. Ada informasi di sana semangkuk bib nadel dijual seharga dengan 3,9 juta rupiah. Tidak memakai berlian maupun bahan-bahan langka bib nadel ini merupakan bib nadel biasa racikan sep wang chong yuan. Keistimewaan bib nadel soup racikan wang ini ada pada kualitas daging sapinya. Potongan daging, teknik pembekuan, teknik pecampuran kaldu, kualitas mie dan bumbu minimalis. Wang menggunakan daging berkualitas yang diimpor dari Jepang, Australia, Amerika, Serikat dan Brazil. Ia memotong daging berlawanan arah dengan serat serta dalam bentuk khusus sehingga daging akan bertemu tendon. Ia juga merebus daging perlahan selama 3 hari dan membengkukan potongan daging. Untuk soupnya ia menggunakan 5 sampai 6 kaldu berbeda mulai dari kardu tendon, tenderloin hingga tulang. Tapi baru-baru ini sahabat muslim ada bib nadel soup berharga fantastis. Harganya mengalahkan bib nadel soup milik wang. Bib nadel tersebut milik salah satu restoran di Hebei, China. Semangkuknya saja ini dibanderol sebesar 13.800 yuan atau setara dengan 27 juta rupiah. Dikutip dari Asia One, manajer restoran tersebut mengatakan kalau sejak 6 bulan dikeluarkan telah terjual 4 mangkuk bib nadel soup. Dilihat dari menunya, keistimewaan bib nadel ini ada pada bahan-bahannya yang dipakai. Anehnya sampo milik hanya mencantumkan kalau ia menggunakan bahan-bahan dari langit, darat, dan laut. Nah selain itu sahabat muslim restoran tersebut juga punya varian bib nadel soup yang dipadu dengan lobster Australia seberat maksud saya 1,2 kilogram dengan campuran herbal China. Cordyceps, sinesis alias jamur langka yang hanya tumbuh di dataran tinggi China, jamur itu sendiri dipercaya bisa meningkatkan stamina pria dewasa. Harga semangkuk bib nadel tersebut dibanderol sebesar 398 yuan atau setara dengan 839 ribu rupiah. Banyak warga yang merasa aneh dengan bib nadel berharga puluhan juta rupiah tersebut karena salah seorang netizen memotret buku menunya dan mengunggahnya ke media sosial. Melihat hal tersebut sahabat muslim banyak netizen yang berkomentar kalau harga tersebut ini sengaja dipasang pemilik restoran untuk menarik pengunjung. Bahkan ada yang bilang kalau harga semangkuk bib nadel tersebut sama saja dengan harga 1 ekor sapi seperti apa yang bisa dilaporkan oleh Nexar. Hingga kini sahabat muslim belum ada tanggapan terkait hal tersebut dari pihak restoran. Ya menarik ya Darusia memang kalau orang Jepang gitu ya orang Taiwan memang sukanya makan mie. Tapi kalau harganya sampai sepantastis itu mungkin kalau kita orang Indonesia mikirnya 10 kali mikir gitu ya untuk bisa memcicipi ya. Betul ini sudah berlebihan kali harganya ya bro ya. Mungkin sudah bisa beli langsung hewannya hidup-hidup bro ya. Hewannya hidup-hidup bisa kita makan untuk satu kampung ya ataupun kalau misalkan kita belikan untuk yang barang lebih bermanfaat misalnya sepeda motor bisa untuk bisa cari pekerjaan yang lain misalnya gaojek gitu ya. Gaojek maksud saya. Nah itu menarik sekali memang informasinya. Tapi jangan coba-coba untuk kita sahabat muslim mencontoh untuk ya ada uang untuk kita belikan begitu kita harus pukir ulang. Karena sejatinya kita memberikan informasi ini hanya untuk sekedar memberikan informasi hiburan. Tapi kalau dicoba di Indonesia ini kayaknya satu hari ditutup langsung kayaknya. Dia mau beli gitu ya. Ga ada yang mau beli kayaknya bro. Baik nah selalu itu tadi informasi menarik lalu bagaimana bagi kita semua yang saat ini mungkin ya sekarang ini belum paham membedakan antara apa sih sebenarnya perbedaan antara HIV dengan AIDS. Karena kadang-kadang orang masih menyamakan persepsi itu ya Darus ya. Orang masih menganggap HIV dan AIDS itu adalah sesuatu yang sama padahal sebenarnya berbeda. Informasi nanti kita akan bagikan untuk Anda sahabat muslim tentunya setelah jeda jangan kemana-mana tetap di program kesayangan kita. Assalamualaikum Indonesia.